selamat menikmati sok dan bautnya baut 12 boleh pakai full derat boleh yang tidak full derat ini kunci soknya harus besar lubangnya melebihi busing agar si busing masuk ke dalam sok seperti ini oke dan dia akan tertarik oke kita akan lanjutkan membuka busing tersebut oke dan ini sudah terpasang sok dan alat sederhananya dan menggunakan kunci 12T membuka membuka terus oke guys dan ini busingnya sudah benang yang kena dan ini jika keras kita sempat dulu pakai WD agar kotorannya jadi cair dan ini sudah terbuka yang rusak yang rusak oke ini mengakibatkan sok goyang dan tidak enakkan dibawahnya oke dan ini busing yang baru kita semprot agar bersih dan tidak susut dalam pemasangannya ya dalam pemasangannya oke kita akan membasang busing yang baru cara memasangnya adalah dengan cara kebalikan dari tadi kalau yang tadi nariknya dari dalam keluar sekarang cara memasangnya dari dalam dari luar ke dalam dari luar ke dalam oke oke cara memasangnya Fasri oke Fasri oke ulu-luh deh Pak Mata kita putar oke kita putar pelan-pelan dan ini harus sejajar harus lurus tidak boleh bengkok dan ini harus lurus supaya ini masuk ke dalam dan pelan-pelan aja nanti juga akan masuk sambil sampai pakai WD jadi kalau masih ini Sprot pakai WD ya iya Sprot pakai WD Sprot pakai WD masih apetit ya agar mudah masuk sedikit-sedikit akan masukkan itu oke lanjut tahan siap besi dan kita mulai pemasangan sopnya dan ini harus sejajar sudah masuk semua ya sudah rata kiri-kanannya ya kita tinggal pasang tinggal pasang bautnya oke nah ini menggunakan L genep ini sekarang akan kita mulai pengetesan oke dan oke dan tepat Terima kasih telah menonton